Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi menyampaikan capaian kinerja dalam refleksi satu tahun kepemimpinan mereka membangun Provinsi Jambi di bidang kesehatan. Salah satu yang disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris yakni tersedianya layanan operasi jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi mulai tahun depan. Kamis 7 Juli 2022 tepat satu tahun kepemimpinan Al-Haris Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024. Dalam satu tahun kepemimpinan mereka, Gubernur Jambi Al-Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi menyampaikan capaian kinerjanya selama satu tahun ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pendidikan, dan bidang kesejahteraan rakyat serta kesehatan. Khusus di bidang kesehatan, Al-Haris mengatakan mulai tahun depan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir Jambi sudah ada pelayanan operasi jantung bypass. Hal tersebut buah dari kerjasama Pemprov Jambi dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Dimana menurut Haris, selama ini masyarakat Jambi yang ingin berobat jantung harus keluar provinsi karena belum adanya layanan penyakit jantung di Jambi. Tidak perlu lagi orang Jambi nanti berobasi jantung ke Malangka, ke Bine, dan ke Jakarta malah. Artinya kita sudah mencoba untuk mendekatkan pelayanan penyakit masyarakat, apalagi mungkin masih banyak orang Jambi yang tidak mampu, yang mungkin kalau jauh tidak bisa berobat. Kenapa? Karena jantung ini sampai hari ini adalah penyakit nomor satu di Indonesia. Selain bekerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita, Pemprov Jambi juga telah membangun kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Otak Nasional di Jakarta. Dan nantinya juga akan dibangun ruangan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir untuk melayani kesehatan otak. Pira hanya itu, Pemprov Jambi juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Darmais Jakarta yang siap membantu RSUD Raden Matahir Jambi dalam pelayanan medis ke depannya. Pertama, saya... Sampai jumpa di video selanjutnya.